Meskipun lokasi wisata sudah bebas dibuka, akan tetapi Dinas Pariwisata Kaupaten Magetan masih melakukan pembatasan pengunjung. Seperti wisata Telaga Sarangan Kecamatan Pelawasan Kaupaten Magetan, pengunjung hanya dibatasi maksimal 15 ribu. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kaupaten Magetan, Joko Trihono mengatakan, kapasitas maksimal sarangan sebanyak 20 ribu pengunjung, sehingga apabila mencapai 15 ribu pengunjung di dalam, maka akan ditutup sementara menunggu pengunjung yang keluar. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, utamanya di lokasi wisata, dan adanya pemerataan pengunjung di beberapa lokasi wisata lain yang ada di Magetan. Kapasitas maksimal sebetulnya mencapai 20 ribuan, namun kami tidak mengambil risiko ketika sudah mencapai angka 15 ribu, nanti insya Allah akan kami lakukan pergeseran. Jadi kami sudah bekerja sama dengan radio, kemudian menggunakan media sosial, dan orari untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau salah satu sebuah destinasi favorit, destinasi favorit itu ada sarangan, kemudian refugia, kemudian taman wisata gini langit, dan mojo semi. Ketika sudah mencapai titik okupansi maksimal, nanti akan kami berikan informasi bahwa tempat ini sudah mulai penuh. Tolong untuk masyarakat bisa memanfaatkan atau mengunjungi destinasi penyanggah yang lain, seperti adanya LGL, adanya Tertogumarang, adanya desa wisata di Subutodol, dan lain sebagainya. Tidak hanya sarangan saja, lokasi wisata lain juga diberlakukan maksimal 75 persen pengunjung. Pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, dan memanfaatkan media sosial untuk menginformasikan destinasi wisata apabila sudah penuh.